Intro Kosongnya persediaan vaksin covid-19 mendapat perhatian dari wakil rakyat di DPRD Banjarmasin Sementara banyak warga yang ingin bervaksin lantaran menjadi salah satu syarat bila ingin melakukan perjalanan Walaupun kondisi penyebaran virus di Banjarmasin ujar Muhammad Yamin sudah menurun Tapi pemerintah kota diminta jangan sampai terlena tapi tetap harus waspada Kosongnya persediaan vaksin covid-19 mendapat perhatian dari wakil rakyat di DPRD Banjarmasin Sementara banyak warga yang ingin bervaksin lantaran menjadi salah satu syarat bila ingin melakukan perjalanan Menanggapi permasalahan ini wakil ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin W. Takuni Prima TV Jelang tengah hari Senin 10 Oktober 2022 mengaku heran lantaran kosongnya vaksin covid-19 ini sudah terjadi beberapa pekan Walaupun kondisi penyebaran virus di Banjarmasin ujar Muhammad Yamin sudah menurun Tapi pemerintah kota diminta jangan sampai terlena tapi tetap harus waspada Karena vaksinasi ini untuk meningkatkan imun tubuh agar terhindar dari penularan covid-19 Politisi Patai Gerindra ini pun meminta komisi 4 Yang menjadi leading sector masalah kesehatan untuk sesegeranya memanggil Dinas Kesehatan Banjarmasin Agar bisa mencari solusinya Bahkan Muhammad Yamin berjanji akan mengkomunikasikan masalah kosongnya persediaan vaksin covid-19 Di Banjarmasin dengan wakil rakyat dari Kalimantan Selatan yang ada di DPR RI Supaya dapat membantu pasokan vaksin di Banjarmasin Selain itu Muhammad Yamin meminta pula kepada kepala daerah untuk melobi pemerintah pusat Agar Kalimantan Selatan bisa mendapatkan pasokan vaksin covid-19 Kita sebagai DPR RI juga mampu bisa akan dikomunikasi ya Artinya prospraksi kan juga punya perwakilan di pusat ya Untuk bisa berharap nanti bisa support dan mendukung ya Waktu terjadinya covid di tahun awal 2021-2022 ya Itu kan banyak vaksin yang dari bantuan juga dari aspirasi daripada kawan-kawan Atau para anggota DPR RI ya Dan sehingga bertubi-tubi sehingga kita bisa mengatasi covid dengan adanya vaksin tersebut Nah berharap kalau memang ini kita perlukan menyesuaikan Kita berharap dan kawan-kawan juga bisa komunikasikan dengan pusat ya Artinya melalui aspirasi DPR RI Muhammad Yamin mengimbau warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Sesuai anjuran pemerintah dengan menjaga hidup barasi Dan membasu tangan sehabis beraktifitas Serta selalu menggunakan masker Dan membasu tangan sehingga kita bisa menerapkan protokol kesehatan